Saya sangat minta maaf. Dalam unggahan ulang itu, Beldi berdoa yang ia tujukan kepada Rituan Kamil. Ia berharap Rituan Kamil menemukan kenyamanan dalam semua kenangan menyenangkan bersama Eril. Bahkan ia menuliskan Rituan Kamil dan keluarga akan selalu berada dalam setiap doanya. Ia meyakinkan Rituan Kamil bahwa Tuhan akan menghapus semua air mata kedukaan. Sebagai mana informasi sebelumnya, Rituan Kamil sempat bertemu dengan Beldi pada Jumat 10 Juni. Sebelumnya ia meminta agar segera bertemu dengan Beldi. Hal ini dilakukan seusai Rituan Kamil mengetahui bahwa sang gurulah yang menemukan jasad Eril. Orang nomor satu di Jawa Barat itu mengaturkan terima kasih kepada guru SD tersebut. Hal ini karena Beldi telah menemukan jasad Eril dan menelpon polisi Bern. Dikatakan Beldi dirinya selalu melihat ke arah Sungai Arul. Setiap berjalan kaki ke sekolah, tempatnya mengajar. Sebagai orang tua dan sama-sama memiliki anak, diakui Beldi dirinya berharap Eril segera ditemukan. Ternyata dirinya lah yang menemukan jasad Eril di Bedungan Engelhalde. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!